heboh anak buah pak putin ancam israel ngajak perang wakil ketua dayawan keamanan rusia yang juga mantan presiden negara itu dimitri medvedev memperingatkan israel pada hari senin 17 oktober 2022 agar tidak memasok senjata ke ukraina jika sampai hal itu terjadi maga perang bisa dimulai di israel dikutip afp medvedev menyembuh bila keputusan itu dijalankan tel afif akan ada dampak negatif yang sangat besar bagi hubungan keduanya ia juga menggambarkan pengiriman itu merupakan sesuatu yang sembrono israel tampaknya bersiap-siap untuk memasok senjata ke rezim kif langkah yang sangat sembrono itu akan menghancurkan semua hubungan bilateral antara negara kita dan mungkin tidak akan ada hubungan lagi ujarnya seorang jurubicara perdana menteri israel ir lapid yang juga memegang portfolio urusan luar negeri mengatakan bahwa kantornya tidak akan memberikan tanggapan atau pernyataan mevdedev tersebut israel telah mengirim bantuan kemanusiaan termasuk helm ke ukraina dan hal itu diketawai namun negara yahudi itu tidak mengirimkan senjata mematikan kepada kif karena takut rusia bisa berbuat hal negatif dan bisa menghancurkan negaranya tel afif sendiri berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan moskow pasalnya militer rusia hadir di perbatasan utaranya di suriah dan bekerja sama dengan rezim pemimpin pasar al-assad yang juga disokong rival israel yaitu iran selain itu orang israel berakar di bekas uni soviet termasuk rusia dan ukraina rusia serang israel sebut-sebut palestina seladimir putin mulai gram dengan jenis kementerian luar negeri rusia memanggil duta besar israel di moskow ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh menteri luar negeri israel yar labit atas apa yang ia lontarkan pada media selain itu rusia kesal atas tindakan israel yang mendukung penangguhan kremlin di newan ham pbb beberapa waktu lalu rusia juga menyebut israel telah menuding pengalihan isu kami telah memberikan penilaian kami atas resolusi yang melanggar hukum dan bermotif politik ini ada upaya terselubung untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar ukraina untuk mengambil keuntungan dan mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik tertua yang belum terselesaikan yakni palestina israel dikatakan di rusia israel telah melakukan pencaplokan ke palestina yang menyebabkan 2,5 juta warga di tepi barat hidup di kantong-kantong yang terpisah dari dunia luar jalur Gaza pada dasarnya telah menjadi penjara terbuka yang 2 juta orangnya telah dipaksa untuk bertahan hidup selama hampir 14 tahun di bawah kondisi laut, udara, dan blokade tanah yang diberlakukan oleh israel tambah rusia juga perlu dicatat bahwa program israel untuk mempertahankan pendudukan terlama adalah sejarah dunia pasca perang dilakukan dengan bantuan diam-diam dari negara-negara barat terkemuka dan juga dukungan dari Amerika Lapid juga menuduh rusia melakukan kejahatan perang namun pada dasarnya israel yang banyak melakukan hal hingga saat ini diketahui jika Putin masih terus mendukung palestina dan hubungannya dengan israel semakin memanas apalagi baru saja rusia mengusir banyak warga yaudi dari ibu kotanya yang terdeteksi adalah mata-mata selain itu rusia juga mengatakan akan membantu dengan penuh pada palestina atas apa yang telah dilakukan oleh israel selama bertahun-tahun Presiden Zelensky Pertahanan Ukraina Akan Sekuat Israel Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa setelah memenangkan perang melawan Rusia Ukraina akan bekerja untuk menjadi negara Eropa yang sesungguhnya namun bedanya sistem keamanan dan pertahanannya akan lebih kuat mirip dengan israel dia mengatakan negara ke depan akan lebih liberal dari sebelumnya dalam banyak hal Zelensky mencatat bahwa banyak orang Ukraina telah belajar bagaimana mengusir agresor ke depan Ukraina akan berupaya memperluas partisipasi warga Ukraina dalam pertahanan negara ini tidak hanya menyangkut keamanan perbatasan kita tapi juga keamanan internal dengan tetangga seperti kita kita dapat mengharapkan pengeboman, rudal jelajah dan siapa yang tahu apalagi setiap saat jadi sistem pertahanan udara negara kita butuh untuk ditingkatkan paparnya seperti dikutip dari Ukrainska Praktra kami akan membangun negara Eropa yang akan menjadi anggota Uni Eropa tetapi dengan sistem pertahanan sekuat yang dimiliki Israel pada hari Kamis, Zelensky menyampaikan kekesalannya pada Israel karena menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia kekesalan itu disampaikan dalam pidatonya melalui video untuk acara di Hebrew University di Yerusalem Zelensky yang memiliki keluarga di Israel dan mengunjungi negara itu beberapa kali mengatakan bahwa dia telah berjuang untuk memahami pendekatan lunak negara Yahudi tersebut terhadap Rusia bagaimana ada bisa tidak membantu para korban agresi seperti itu Kesel Zelensky menyesali penolakan Israel untuk menawarkan bantuan militer kepada Ukraina seperti dikutip AFP saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang selalu saya dapatkan tentang bagaimana Israel membantu dan apalagi yang bisa dilakukan Israel saya berterima kasih kepada rakyat Israel saya berterima kasih atas dukungan yang tulus dan emosional kepada rakyat Ukraina tapi kami juga ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah Anda pemerintah Israel dan organisasi penyelamat utama telah mengirim bantuan kemanusiaan dan medis ke Ukraina tapi pasukan senjata tetap tidak tersedia Zelensky juga mengingatkan ikatan sejarah antara Ukraina dan Israel sebuah pesan yang dia tekankan dalam pidato bulan Maret kepada anggota parlement Israel dalam pidato hari Kamis Zelensky mencatat bahwa rumah masa kecil mantan Perdana Menteri Israel Golda Merdikif berjarak 5 menit dari kantor ke presidenanya tolong diingat seberapa besar kita terikat seberapa dekat ikatan kita apa yang harus menjadi tingkat kesepahaman di antara kita mengapa kita mengalami miskomunikasi ini kesalahpahaman dengan perwakilan pemerintah saya tidak tahu Israel sejauh ini menempuh jalur diplomatik yang hati-hati dalam konflik Ukraina sebagaimana untuk menjaga kerjasama Rusia di Syria namun Israel secara teratur melakukan serangan udara dengan penerimaan diam-diam dari Moskow yang memiliki pasukan di negara itu selamat menikmati